Selamat datang kembali di Mata Kuliah Geografi Pariwisata Saya Enggerdi Cahyo Untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait topik tentang Geosfer sebagai sumber daya wisata Nah, melanjutkan dua pertemuan sebelumnya Bahwa kita sudah mengenal apa itu geografi, apa itu ruang lingkup geografi Dan apa aja keterkaitan dengan pariwisata Maka minggu ini kita masuk lagi ke dalam hal yang lebih tajam lagi Geosfer atau Ya, geosfer dan hubungannya dengan pariwisata seperti apa sih Dan kenapa kita harus sedikit tahu tentang geosfer itu Kenapa Oke, kita lanjut Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tiga bahasan utama Itu adalah pengertian geosfer sendiri, lingkup geosfer Hubungan unsur geosfer dengan pariwisata Langsung saja Pengertian geosfer Nah, secara umum geosfer itu adalah lapisan Jadi, bumi itu, tempat kita tinggal, itu ada lapis berlapis Saya yakin kalian sudah pelajari ini di sekolah kalian dulu Geosfer adalah segala lapisan pada bumi Permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, ataupun di atas permukaan bumi Yang berpengaruh langsung, ataupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi Itu adalah konsep besarnya Jadi, segala sesuatu Lapisan-lapisan yang ada di bumi Baiknya di permukaan, dalam, ataupun di atas permukaan bumi Lalu, apa aja yang ada di geosfer? Atau lingkup apa aja yang ada di geosfer? Ada lima lingkup utama Yaitu adalah atmosfer, yaitu selubung gas Kalian tahu, tempat kita udara ya, lebih tepatnya udara Lapisan-lapisan udara, lalu litosfer, kerak bumi Tentang batuan, lapisan paling luar dari bumi Terus hidrosfer, itu adalah lapisan air Baiknya di permukaan bumi, maupun dalam permukaan bumi Lalu biosfer, biosfer adalah semua bagian bumi Yang mengandung unsur kehidupan Segala sesuatunya Dan yang terakhir adalah antroposfer Ingat bahwa, di awal kita sudah jelaskan Geografi itu tidak hanya berkutat pada lingkungan fisik Tapi juga berkutat pada lingkungan kehidupan manusia yang ada di dalamnya Nah, antroposfer itu adalah ruang aktivitas hidup manusia Oke, kita lanjut saja Yang pertama, atmosfer Apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah selubung gas yang menyelebuti permukaan padat Dan cair pada bumi Selubung gas tersebut mentang dari permukaan bumi Ke atas berdasarkan kilometer Dan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer itu Biasanya seperti angin, awan, terus ketinggian suhu, lalu kelembapan udara, hujan, yang juga disebut sebagai unsur cuaca Ini adalah atmosfer Lalu, lithosphere Lithosphere disebut juga kerak bumi atau lapisan bumi yang paling luar Ini tempat kita berada sekarang Yaitu bagian Sebenarnya kalau dibandingkan sama lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi Lithosphere ini adalah lapisan yang paling tipis, yang paling ada di luar Dibandingkan dengan yang lainnya Ini tempat kita hidup sekarang Manusia lebih tepatnya Lalu selanjutnya Hidrosphere Hidrosphere adalah lapisan air Yang menyebutkan permukaan bumi, baik air tawar maupun air tarsin Jadi bisa dilihat Jadi contohnya adalah laut Pokoknya intinya hidro Hidrosphere itu adalah hidro atau laut Atau cairan Baik itu yang ada di laut Sebagian besar misi bumi kita Danau yang ini adalah air tawar Ataupun air Dalam Ini kan yang di permukaan ya Air permukaan Laut, danau Lalu ada juga air dalam Bumi Termasuk itu bagian dari hidrosphere Oke, biosphere Biosphere sendiri diartikan sebagai Keseluruhan sebenarnya Keseluruhan ekosistem Yang ada di bumi Nah ini meliputi Tadi Gabungan antara Siapa? Atmosphere Hidrosphere Dan litrosphere Dan litrosphere Jadi tempat Seluruh Bagian bumi yang mengandung kehidupan Itu bio ya Biosphere Jadi Mulai dari Komponen biotik Komponen abiotik Yang saling berinteraksi Sehingga Ada kehidupan di dalamnya Itu adalah biosphere Oke lanjut Selanjutnya adalah Yang terakhir Antroposphere Nah antroposphere sendiri Hubungannya dengan Erat dengan manusia Dengan Interaksi antar manusia Jadi Antroposphere adalah Bagian dari biosphere Yang merupakan Ruang Dengan ruang Tempat hidup manusia Dan segala aktivitasnya Ya Di garis bawah ya Tempat hidup manusia Dan segala aktivitasnya Jadi lebih ke Bagaimana hubungan dengan Antarsama manusia Nah kalau kalian pernah dengar Imu tentang Antropologi Imu yang mempelajari Bagaimana manusia itu hidup Ini adalah Antroposphere Jadi bagaimana Ruang yang terjadi Di antara manusia Oke nah Selanjutnya Bahasan terakhir Lalu terus apa hubungannya Geosphere dengan pariwisata Kenapa kita harus tahu Kenapa kita Paling tidak punya Pemahaman Atau punya ilmu Terkait Hal ini Kenapa Ngapain Yang pertama Kita lihat Satu persatu aja Dari lingkup-lingkup Geosphere Dan apa Keterkaitannya dengan Dunia pariwisata Yang pertama adalah Atmosphere Nah Kegiatan pariwisata ini kan Tadi kan di awal sudah dijelaskan Bahwa atmosfer adalah Segala sesuatu yang berada di Lapisan udara Baik itu gas Yang Cair Padat Gampang dibilangnya Cuaca lah Gampangnya kita bilang Nah Dengan cuaca Dengan cuaca seperti itu Dan sebagainya Terus Untuk kegiatan Yang sifatnya menjadi Daya tarik Atau aktivitas Contohnya ini Rafting Nah ini iklannya adalah Rafting di musim hujan Musim hujan Musim yang tepat Bermain air Terutama Dengan rafting Jadi Sangat bergantung nih Kegiatan wisata Rafting ini Dengan Atmosphere Yaitu cuaca Pada saat musim hujan Pada saat musim kering Tingkat keseruannya Mungkin berkurang Karena debit airnya juga Berkurang Nah Ini contoh juga Salju Yang ada di Eropa Misalnya Menjadi daya tarik Atau menjadi Pull factor Untuk orang-orang Bisa datang ke Orang-orang Tepang orang-orang Yang mendaranya Tidak ada salju ya Lalu Ini adalah contoh Dari Lala LaFest Bagaimana Sebuah festival musik Diadakan pada saat Momennya kok Ya pas musim hujan Waktu itu Itu akan mengganggu Atau bagaimana Membuat panitia Bisa Beradaptasi Atau mengantisipasi Apabila Penyelenggaraan event Ini digelar Di Lahan yang Apa ya Yang tidak Mungkin akan sulit Dikendalikan Apabila terjadi hujan Diadakan pada saat musim hujan Bagaimana Ini sangat bergantung Di atmosfer Dan para usata Salah satunya ini Contoh Keterkaitannya Lalu Litosfer Litosfer Berasal dari kata Litos Yang artinya batuan Dan Fer adalah Lapisan Jadi lapisan batuan Jadi kalau secara Rafiah Litosfer ini Bagian paling luar Dari bumi Dan Hubungannya dengan Para wisata Jelas Bisa menjadi aktivitas Bisa menjadi aktivitas Contohnya Pada daerah-daerah Kars Gunung Rapi Terus Jenis batuan Khusus Yang unik Kita Kita harus lihat Balik lagi Para wisata Para wisata adalah Bagaimana Wisatawan Wisatawan itu Berkunjung ke tempat Yang dia Tidak punya Di kesehariannya Tempat yang Unik Tempat yang Dia bisa temukan Saat dia keluar Dari tempat tinggalnya Contoh yang digambar ini Adalah Gua jomblang Di Jogja Ini Batuannya Membentuk Hal yang unik Sehingga Orang pengen Datang ke sana Ini contoh lain Seperti gunung api Perubang Langgeran Dan ini adalah Kayak Wall climbing Tapi yang sudah Diadaptasi Sudah diatur Sedemikian rupa Sehingga Banyak wisatawan Yang bisa ikut juga Ini ada di Purworejo Ini ada contoh-contoh Bagaimana Litosfer Atau Bebatuan itu Bisa Dijadikan Ada keterkaitannya Dengan pariwisata Seperti apa sih Yang paling besar adalah Sebagai sumber daya wisata Seperti judulnya Yang Materi hari ini Oke selanjutnya Hidrosfer Ini juga sama Seperti litoffer Hidros itu Berasal dari kata Hidro Hidrosfer Berasal dari kata hidro Yang berarti air Dan sfer Seperti lapisan Jadi Hidrosfer ini adalah Lapisan-lapisan air Ya Secara harfi Nah Artifitas pariwisata itu Sangat familiar Saya yakin Anda Teman-teman semua Mahasiswa Paham Kegiatan wisata itu Dekat sekali Dengan kegiatan Yang berhubungan Dengan air Baik alami Maupun buatan Ini contoh-contohnya Seperti Ini Surfing di sungai Sungai Bono Kampar Kalimantan Apa sih yang berbeda Antara surfing ini Dengan surfing yang lain Ya Di Bono Dimana Tempat Lain yang bisa Surfing di Sungai Itu adalah Keunikannya Jadi saat dijadikan Tempat wisata Potensial sekali Lalu Tubing Menyusuri Sungai Dengan Ban Lalu ini adalah Di Umbul Ponggo Dimana Wisatawan bisa bermain Dengan air Bisa berinteraksi Dengan sapwa Yang ada di dalam air Sehingga Menembulkan kesan Yang Yang Menarik Buat Wisatawan Untuk datang berkunjung Oke selanjutnya adalah Biosfer Nah Biosfer tadi dijelaskan Bahwa Gabungan Atau Secara keseluruhan Dari Sistem yang terbentuk Antara Litosfer Antara Atmosfer Dan Antara Hidrosfer Jadi Sebenarnya lebih ke Lapisan kehidupannya Jadi tempat Dimana ada Kesatuan Hidup flora Dan fauna Yang terbentukkan Bumi Dan saling berinteraksi Nah ini bisa diangkat Juga dalam Kegiatan Pariwisata Contohnya Misalnya Taman Merga Satwa Ini juga Bagaimana Kita pengunjung Bisa Diberi Apa ya Ditawarkan Untuk bisa melihat Flora-flora Yang ada di Dunia itu Seperti apa sih Dan Tempatnya juga Dibuat Sedemikian rupa Menyerupai Tempat aslinya Sehingga Apa Bisa tawan yang datang Bisa Merasakan Seperti apa sih Hewan-hewan ini Ada di habitatnya Dabarannya Nah contohnya juga Seperti Taman Nasional Wekambas Terus Yang buatan adalah Taman Safari Jadi Bisa tawan bisa Datang langsung Bisa melihat Bagaimana Interaksi Antara Hidupan Biotik Dan Abiotik Tempat itu Ada biosfer Dan Pariwisata Yang terakhir Antroposfer Dan Pariwisata Nah Antroposfer Seperti yang sudah dijelaskan Ini juga bagian dari biosfer Yang merupakan Ruang permukaan bumi Tempat hidup manusia Dan segala aktivitas kehidupan Di garis bawah Tempat hidup manusia Dan segala aktivitas kehidupan Jadi Ruang ini adalah Ruang imajiner Bisa Bersifat fisik Bisa bersifat Abstrak Jadi pokoknya Ruang temu Antara Sesama manusia Dan bisa menciptakan Satu sistem tersendiri Atau satu keunikan tersendiri Dalam Kontak tersebut Terus Contohnya Apa sih contohnya Antroposfer Misalnya Ini salah satu Festival yang ada di Lampung Barat Festival Topeng Jadi Interaksi antara masyarakat Yang ada di Lampung Barat Sehingga menimbulkan corak Yang unik Sebagai sebuah festival Nah Interaksi ini Buat orang asing Seperti saya Yang misalnya berasal dari Pulau Jawa Lalu saya Kelampung Melihat festival ini Saya gak pernah menemui Saya sangat tertarik Saya pengen Datang Dan saya menikmati Saat saya datang Itu kan sense Dari pariwisata Nah ini Lebih gampangnya Dengan Wisata budaya Itu sangat bertumpu Pada antroposfer Kan ini Ini adalah Nanampadi ya Nanampadi Itu kan Seperti yang kita pelajari Di semester 1 Tentang Kebudayaan Cross culture Understanding Bagaimana Menanam itu Berangkat dari Unsur budaya yang Apa yang Dasar Nah Jadi Budaya menanam Padi pun itu Bisa jadi Daya tarik Wisata Dari aktivitas Wisata Yang bisa kita Tawarkan Itu Ratuh hubungannya Bisa di desa-desa Wisata itu juga Paling sering Lalu Pasar tradisional Pasar tradisional Pun sebenarnya Dengan Interaksi Masyarakat lokal Dengan pedagang Itu juga bisa Menjadi Diatarik Buat wisatawan Perkunjung Contoh yang ada Disini adalah Pasar Beringharjo Di Yogyakarta Kan kehidupan Masyarakat Yogyakarta Terus Pusat penjualan Yogyakarta Ini Wisatawan juga Banyak juga Yang pengen Tau Gimana Belanja Di pasar Tradisional Yang ada Di Satu daerah Apakah Berbeda Apakah Sama Dengan Di daerah Asal dia Dan lain Sebagainya Oke Itu tadi Yang terakhir Jadi Secara garis Besar Tadi Untuk Kita Masih Sua pariwisata Untuk teman-teman Kalian Yang Akan terjun Di dunia Indus Perwisata Kita harus Paham Secara Garis Besar Apa Itu Fungsinya Atau Hubungannya Antara Giosfer Dan Pariwisata Kebanyakan Memang Nanti Akhirnya Ke Bentuknya Aktivitas Pariwisata Yang bisa kita Taruhkan Masyarakat Oke Kira-kira Itu aja Untuk Materi Hari ini Terima Kasih Dan Sampai Ketemu Lagi Di Materi Materi Selanjutnya Assalamualaikum Wb Salam Sehat Baik Kita Semua